Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Lupa like, share, dan subscribe channel ini. Umur dari kecil, sehat, akal. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 selamat teka neraka. Jadi, mulai balik, sehat, nanging orang lemiman, beberapa umurnya, baik itu waktu sedikit, atau waktu banyak, atau panjang umur. Jadi nanti, kalau di dalam waktu balik, yang berotasi hati, tidak beriman, sehingga dia itu mati, tetap akan meringkuk di dalam api neraka. Kalau orang tadi ini, belum pernah kedatangan daripada ajaan-ajaan Islam, baik daripada para ulama, kalau masa sekarang, lah itu nanti terkecualikan. Apa, anak, kira-kira wang sing, durung tahu kelebon, ajaan daripada para da'i, daripada mubalek, mungkin terjadi. Contohnya, biayaan 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 nasya'a fi syahiqi jabalin, biayaan nasya'a kalan yantum mangon sobawang, fi syahi lijabalin, fi syahiqi jabalin, yang dalam punca gunung. Fala isa mongkorau nasobawang, iku bimukalafin, tergerung, wong singmukalaf, alal asuhi, menurut kawulkan kuat. Jadi misalnya ada orang hamil, kemudian karena hamilnya ini tidak benar, menurut daripada kemauan naso, tidak memiliki daripada suami. Nah itu nanti, kemudian sudah hamil tua, dia pergi ke puncak gunung, tempat yang sunyi sepi, kemudian setelah terlahir, dia pulang kembali. Lalu kita berhormati laniku kok ngantek gede. Terus nakkono tak tahu kerungu panggilan atau ajaan daripada dakwatur rasul. Niki bilang mana kejadian semacam ini berarti dikeconikan daripada orang yang mukalaf. Dinamakan gwiru mukalafin. Alal asuhi, hilafan limang olah bianna mukalafin, liwujudila agli. Hilafan kerana nulayani liman marang orang orang berpendapat sopemen. Bianna uklan ikum orang sekalipun berada di puncak gunung. Mukalafin, ikum ini tetap golongan orang mukalafin, artinya diseru untuk melaksanakan hukum, wajib, menjauhi haram, melaksanakan sunatan, menjauhi daripada kemengrohan. Lain itu tetap karena liwujudil agli akal sehat. Alka vi kang yukufi vi ujuh vil marifati indalem wajib oleh marifan. Indahum munggu poro ulama kang natepakan wajib taklif atau mukalaf. Jadi misalnya orang orang itu otaknya sehat pandang ke kanan kiri orang sehingga kene semanggun ke orang yang padahal ke rohaku. Ya karena manusia itu diberi akal oleh Allah. Ya akhirnya dia berpikir macam kira-kira panggunan daripada penyuruh yang yang saya tahu. Tak macam lagu medun 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 ke kumpung ke kota termasuk kalau orang itu berakal sehat itu nanti tetap diwajibkan untuk melaksanakan daripada hukum taklif. Karena dengan adanya otak sehat kalau dia itu sudah memiliki daripada otak sehat mesti berpikir. Berpikirnya dengan bergaul sesama makhluk yang sejenis. Yang podokar waku ei kok berdokar waku dari tangan sikit leloro melaku nekoyaw waku yang bisa berpikir yang akhirnya bisa bertukar pengalaman untuk apa yang dilaksanakan bagi mereka ketemuan santri berarti reti marifat kalau aku tak tak akan dengan wangi yang dengar marifat yang dengar penget pengertian wailam tablu lansena jandur temoko hu ing ikmu man nasya'a fi shahi qi jabalin opo adja wadud dawa jadi sekalipun pernah belum pernah kejadian daripada mendengar keterangan keterangan daripada mubalek atau da'i wailas dirati buluhi da'wati lan'iku ingatasi oleh nyarat no tu mekane da'wah fahal yakfi mangka apa ta' ano ano pada fahal yakfi mangka apa ta' cukup apa buluh hudda' wati tu mekane da'wah buluh hudda'wati a'yi nabiyin tu mekane da'wah dindi nabiy walau sayyidana adam senajan da'wah sayyidina adam atau nabiyyullah adam lo kok jono tako nabiy adam mungkin tinggalan tinggalan daripada nabiy adam merupakan daripada wahyu yang dicatat menurut nabiy adam dan juga dia bisa membacakan kok nabiyah nabiyah aku paham langkata ini termasuk apa itu namanya bisa diarahkan dakwah daripada nabiyah sekalipun dia itu tidak menangis mabiyah mabiyah Jadi rasul aku dari sejak daripada awal manusia. Nabi Allah Adam muncul awalul basal, kemudian beliau dia angkat menjadi rasul. Tujuan daripada rasul, Allah menghentikan. Wama arsalna mirrasulin illa nukhi ilahi annahu la ilaha illa ana fa'abudun. Ini berarti manusia pertama yang diajarkan adalah rasul. Demikian juga sampai selanjutnya di bawah Nabi Idris, Nabi Noh, Nantek sampai Nabi Isa. Lain itu ajaran tetap beriman. Harus menyembah kepada Allah. Ini berarti yang diajarkan oleh sekena para rasul adalah ilmu tawhid. Berarti ilmu tawhid bukan suatu pelajaran khusus yang disampaikan rasul kita sekalian. Cuma rasul kita itu menyempurnakan daripada hukum yang sudah dilakukan oleh sekena para wadhusan. Jadi misalnya gini, karena rasul itu ada yang bersamaan. Seperti Nabi Ibrahim bersamaan dengan Putra Beliau. Nabi Ibrahim masih gesang. Kemudian Nabi Ismail diangkat jadi Nabi, jadi rasul. Kemudian Nabi Esha, Nabi Yaakob. Kemudian Jujuh, Nabi Yusuf juga jadi utusan. Nah nanti daripada belakang-belakangan, Nabi Musa bersamaan dengan saudaranya. Nabi Harun, Sa'purun. Kemudian ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria. Merupakan daripada suatu anak bersama orang tuanya. Nah ini merupakan daripada orang yang dijadikan rasul. Nah terkadang juga fatrah jauh sekali. Seperti setelah daripada Nabi Allah Isa, Nabi Isa, Nabi Isa, sampai 571 rasulullah baru terlahir. Padahal Nabi Isa baru berumur 33 sudah disepikan, diangkat ke langit. Berarti di dunia tidak ada suatu rasul. Rasul, rasanya ini namun ini bulu kudawati rasul. Apa kudunnya itu makanya rasul sing di, di jadanya anggotanya rasul mau apa lah. Fal malah bulhkak, otayi malah kan benar. Pendapat yang benar. Yang jadanya kudunnya kudunnya kita mengajak masalah kudunnya. Syarai Imam Muslim Hilafan Krononulayani Lin Nawawi Marang pendapat di Imam Nawawi Annahu la Buddha Minbulu gida'wati Rasulillah Diursi la'ilehi Annahu suna'kelakuan la Buddha Kuwajib Minbulu gida'wati rasul Di sangking To makane dakwai rasul Jadi menurut keterangan disini Menurut keterangan daripada Imam Malawi menjelaskan Mesti neja wakwimu Kudu sing Laksana rasul Sing di utas Situasi Atau dalam suasana Atau periode mereka 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 Menjadi Mukalaf Jadi misalnya Masa sekarang Rasulullah Niku Menjadi Nabi Sampai Sampai akhiru zaman Sampai Kiamatku Beru Lani Giman ke Kau upamanya Ono Wang Seng Ijeh Ndwani Tinggalan Kitab-kitab Kuna Taurat Ono Injil Ono Yabur Ono Mereka Menghuni Atau Mengikuti Daripada Kitab tersebut Lani Niku Kau upamanya Dimpak Nuk Nuk Ngu 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 Sekarang Niku Berarti Bodogaro Durung Ketetepan Ketekanan Daripada Dimpak Wahai Rasul Allahi Orisilla Ilai Berarti Bodogaro Ijeh Kosong Durung Kosong Berarti Durung Muka Dini Muka Ono Wang Ulama Datang Kapan Kana Kini Dewan Kana Sopo Misale Kulau Niki Api Medin Medin Repot Kenalan Kalian Terus Kenalan Di Wairai Mocos Syahdat Takhe Syahdat Rasul Kemudian Diajari Daripada Besolatan Dan Sebagainya Mulai Daripada Saat Itu Dia Dinamakan Orang Yang Tergolong Muka Laf Nek Seng Nek Golungan Ewong Nasroni Golungan Ewong Yahudi Berarti Bodogaro Durung Ditekan Nida Wahai Rasul Aus E Orang Yang Berada Di Masa Kekosongan Rasul Wadayna falfadratun iku bifadhilfa iklanka wacob fadhaifah Wahum utaykat yang diharani ahli alfadrah Man iku wangkan wukang ana sobomen Baina azminatin indhalam antarani waktu Indhalam baina azminatin rusuli Nabi Adam kemudian Nabi Idris Kemudian Nabi Adam sudah meninggal Kemudian di dunia belum ada Nabi misalnya Seperti daripada Nabi Allah Isa Dia angkat di rafak ke langit Seumur daripada 33 tahun 571 Rasulullah baru dilahirkan Keberarti fadhaifah selama 540an 540an Da'ono Nabi Laitu dikatakan manganu baina azminatin rusul Untuk zaman ini Seperti orang Indonesia Orang Indonesia ini berarti tidak ada Allah menciptakan dan mengangkat utusan Di wilayah Indonesia Allah mengutus daripada para utusan Kebanyakan di sebelah timur tengah Nah Arab Terus ya orang-orang yang aman Ngadak orang-orang Afrika Seperti Nabi Musa Nabi Harut Nabi Shoaib Langan itu Langan itu termasuk Rasul yang meneluhi Daripada Rasulullah Itu tugasnya Hanya suatu wilayah Artinya wilayahnya Mereka diutus di negara sana Di Indonesia Tidak ada Rasul Nah ini namanya Indonesia Merupakan daripada suatu Masafatrah Orang-orang Rasul yang ditugas Kudus Orang-orang Rasul Yang ditugas Jawa Timur Apalagi di Irian Jaya Nah ini kesemuanya Menurut Mala Bulhaq Ini dipun Jelasakan Naju Nah mereka itu selamat Daripada neraka Jadi Nah-nah moyang Daripada orang-orang Indonesia Ini Tidak ada Keturunan-keturunan Yang dipimpin oleh Para utusan Nah itu Sebelum Rasulullah itu Ajaran Rasulullah Sampai disini Mereka kok mati Ini dikatakan Orang yang selamat Daripada neraka Kebanyakan orang tadi ini Karena diberi akal oleh Allah Memahami daripada Bahasa kitab Taurat Bahasa kitab Injil Bahasa kitab Zabur Peninggalan Kitab daripada Nabi Ibrahim Masih ada Kemudian bisa memahami Nah kemudian Mereka itu Merubah Daripada suatu Redaksi-redaksi Atau Dawah-dawah Yang ditetapkan Dari situ Kalau mereka itu Terdapat di Masa Fatrah Tetap Selamat Daripada Api neraka Akhir Dengan sekian Semoga Ada berkah Dan ada manfaat Akhirukalan Subhana Subhana Rabbika Rabbil Uzzat Amma Yashifun Wassalamun Alal Mursaleen Alhamdul Alhamdul Alhamdul